Pemirsa dan menyaksikan News Update Bisnis, perbankan syariah disarankan untuk membagi strateginya dalam dua semester untuk menghadapi tahun 2019. Perbankan syariah sebaiknya tidak melakukan ekspansi besar-besaran pada semester 1. Lembaga Konsultan Keuangan Indonesia, Karim Consulting Indonesia menyampaikan, semester 1 adalah periode krusial karena merupakan adanya tekanan eksternal, tekanan pada defisit neraja berjalan dan tahun politik. Sehingga semester 1 perbankan syariah sebaiknya tidak menambah beban baru seperti ekspansi besar-besaran atau mengejar aset terlalu tinggi karena bisa meningkatkan NPF. Sementara setelah Pilpres selesai dan semester 2, menurutnya adalah saat yang tepat untuk kembali perbankan syariah melakukan ekspansi dengan mengeluarkan sukuk maupun saham juga IPO untuk menampung dana-dana itu. Saran kita dalam melihat 2019 harus menjadi dua bagian. Pertama semester 1 yang sangat krusial dan semester 2. Kalau semester 1 bisa dilewati dengan baik, semester 1 ini semester yang kita ibaratnya jalan di snow, di salju, jadi licin, hati-hati di semester 1. Karena semester 1 akan ada tekanan eksternal, baik dari tingkat sekutma, baik likubitas yang sangat ketat maupun NPF yang besar. Kalau ini bisa dilewati semester 1, maka semester 2 akan terlalu baik dan insya Allah berpaksa ya di semester 2.